Jadi apa yang kamu beli sekarang? Sekarang kita beli mini pancake dan soda italian Kembali lagi di channel saya Faik Pajar Kali ini kita mau lihat bagaimana orang ini jualan cabai Karena kita di bazar, sebuah bazar di kampus di Thailand Kita penasaran banget orang ini rame pada ngantri guys Nah ternyata ini pada ngantri jualan cabai bakar Seperti apa rasanya kita mau coba Terutama kita penasaran karena dia cuma dibakar Benar-benar cuma dibakar Coba kita lihat nanti videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, dan share Biar saya terus semangat membuat videonya Dan kali ini cuaca cukup bagus untuk bikin video Nah, satu berapa ya? Ini QR code-nya Berapa yang belinya? Saya mau beli, saya beli Saya mau beli YouTube Saya mau beli Rp600, kita beli Rp50 kali ya Ada ini nggak? Ada yang kamu kasih kemana? Yaudah Rp50 baht Rp50 baht Rp50 baht Rp50 baht Rp50 baht Ada Tuh Orang ini lagi nyiapin di belakang Cuma dibersihin aja Ini kreatif banget ya Orang bisa bikin Pignum Rp50 baht Rp50 baht Rp50 baht Rp50 baht, ya Momen F50 baht Rp50 baht Dan dari Pignum 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 Kenapa? Ada isinya Ada isinya Itu masih ada isinya Di isi kayanya Darah Di isi ayam itu Ayam nggak? Ayam kayaknya arı Oh, beef and chicken. Beef and chicken. Oke, beef and chicken. Oke. Kita mau cobain. Di sebelah sana coba. Nanti di. Kita udah dapet cabainya ya. Kita bilang sih cabainya. Cuma sebenarnya nama thainya itu panjang banget guys. Kita penasaran nih. Saking kreatifnya orang gak tau lagi mau jual apa mungkin ya. Ini mereka jual cabai. Terus dalamnya itu dikasih ayam dan ikan. Super kreatif. Saya baru pertama lihat mungkin teman-teman yang di Thailand mungkin udah biasa dengan makanan ini. Cuma bagi saya yang 4 tahun, 3 tahun di Thailand baru makan ini guys. Nah ini tuh cabai gede biasa. Terus dalamnya tuh dikasih campuran beef sama fish. Dimix gitu. Wow. Masih panas banget. Kita gak bisa langsung makan kayaknya nih. Harus tunggu beberapa saat lagi. Coba kita cobain ya panas-panas. Jadi isi dari cabainya ini dikeluarin. Dan diganti isinya ya. Wow. Dan digoreng. Eh gak digoreng, dibakar. Pakai bara ya, baru api. Masih ada nuansa pedas dari cabainya. Karena memang kulitnya dikit mungkin ada isinya ya, masih ada isinya. Dan yang unik adalah rasa dari dalamnya. Enak. Karena mungkin baru pertama kali ya. Jadi. Saya masih merasakan ini enaknya sih pakai nasi. Nasinya tuh nasi yang masih pulen gitu. Nasi lemes kalau orang Jawa tuh pakai nasi lemes. Terus dikasih cabai ini. Rasanya gurih, pedas. Sama ikan dan dagingnya, berasa banget. Sama ikan dan dagingnya. Minumnya jus Markisa. Smoothie Markisa. Sugar. Kita mau jalan lagi, mau cari makan lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Terima kasih. Ternyata pedasnya di akhir. Beli banyak banget, coba. Mana, Dad? Mana? Kita udah belanja makanan. Beberapa makanan. Kita mau makan dan coba di cari kursi ya. Karena nggak ada kursi di sini. Kebanyakan orang-orang tuh makan sambil berdiri. Kita coba cari kursi dulu. Kalau nggak ya, udah sambil berdiri. Sini nggak tadi? Oh iya, sana. Ada kursi dulu. Beberapa makanan. B Gespräch. Bác iya. Ternyata pedas. Bác iya. Kursi dulu. Bác iya. Bye. Bye. Bác iya. Bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati